Oke Bang, kembali lagi bersih-bersih dan kali ini saya akan memberikan sebuah video nge-mod hardware lagi ya Tapi ini bukan laptop, tapi disini adalah headset ya Emang di modenya apanya Bang? Nah, kalau misalnya kalian punya headset yang patah kalian bisa mod ya Jadi ini saya punya sedikit cerita Jadi ini adalah Siberia 150 ya Jadi ini saya beli 3 tahun yang lalu ya kan Nah, pas saya pakai gitu ya baru 2 bulan patah Pak Ya, 2 bulan patah nih yang kanan-kiri gitu ya Yang pertama dulu yang kanan ya, kalau nggak salah kanan patah ya kan Langsung yang kiri patah Pak Jadi ini sebenarnya tulisannya R ya Jadi harusnya dari sini ya Jadi ini kanan dan ini kiri gitu Patah ya kan Setelah patah, wah saya sakit hati kan Ini harganya juga lumayan gitu ya Dulu saya beli Rp800.000 inden lagi Pak Jadi inden itu mesen gitu ya Nah, begitu 2 bulan kemudian gitu kan saya ke BC lagi Pak Ke Bandung Electronic Center Kalau misalnya kalian orang Bandung pasti tahu Beli barang gitu ya disana kalau nggak salah Ngantek kakak saya gitu ya ke BC Tiba-tiba ada Pak Di semua toko Pak Di semua belokan ini ada Pak Saya inden 3 hari nunggu Bodoh lah Jadi ya saya beli gitu kan Udah tanggung inden ya nggak apa-apa lah Nah, pas itu ya kan Patah nih Saya sakit hati Pak Ini harganya jujur ya Harganya nggak murah gitu ya Rp800.000 untuk saya tuh untuk pelajar Seperti saya tuh memang udah benar-benar mahal gitu ya Dan ya itu jadi sedikit cerita Dan ini adalah headsetnya yang sudah patah ya Jadi headset ini patahnya karena nggak tahu ya Karena mungkin kepala saya kegedean atau headsetnya kecilan gitu ya Nah, ini udah itu saya lem ya kan Saya lem kanan-kiri Dan tetap begitu 2 jam dipakai ya kan Walaupun saya pakai plastik steel Lem baja atau mungkin lem besi gitu ya Yang katanya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat kuat Ini nggak bisa juga gitu Masih nggak bisa ngelem ini Akhirnya Saya bore ya kan Saya bore ininya Saya kasih skrup Mungkin ini nggak fokus Ntar Biasanya Di Diemin gini fokus gitu Kagak Ntar Dan ini intinya Di skrup ya Ya kan di skrup Dengan Skrup dengan emurnya Ya kan Sekalian kanan-kiri Jadi ini ya Ngejepit juga gitu ya Karena kalau ini udah patah Ini jadi nggak ngejepit gitu Jadi nggak Nggak enak gitu ya Kalau dipakai jadi agak bocor-bocor gitu Dan disini saya ganti juga busanya Ya kan Busanya ini saya pakai ya Udah apa sih Udah kayak sobek-sobek gitu ya Begitu saya pakai memang enak Cuman si ininya tuh udah sobek gitu Pak Ya si ininya tuh udah sobek Jadi Ya nggak bisa ngunci lagi Dan saya akhirnya beli busanya Dan disini saya Ini pakai plastik steel juga Dan disini Ngangkat gitu Pak Jadi ini nggak bisa nempel 100% ke Si plastik ininya Walaupun ya pakai plastik steel Walaupun udah saya teken 10 menit Ya kan tungguin Dan hasilnya tetap gini Pak Ya Tetap-tetap ada Ada kayak begini Tapi justru disitu Pak Disitu enaknya Kenapa? Karena Kalau misalnya ini nggak Keluar kayak gini Atau mungkin Diem gitu ya Diem disini Nge-stuck gitu ya Jadi Nempel banget Itu justru jadi nggak ngejepit Pak Kalau misalnya kayak begini Wah jadi mantep Pak Jadi kalau begini Jadi ajib nih suaranya Jadi ya lebih enak aja gitu ya Jadi Saya nggak harus beli headset baru Ya saya manfaatin aja gitu ya Headset yang Masa ini Walaupun udah terlihat tua Dan sedikit di mode ya kan Dengan diganti busa Dan Dikasih serup Karena patah Pak Dan saya saranin Kalau misalnya kalian mau beli Beli headset Atau mungkin headphone Jangan beli Steel series Siberia 150 Atau mungkin yang 100 Kalau yang 200 Saya nggak tau Bentuknya kayak gimana Pokoknya jangan 150 Atau yang 100 Karena Ininya kawan patah Pak Ya Begitu saya garansi Juga kagak bisa gitu Yaudah Saya moda aja Ujung-ujungnya ya kan Jadi mantep lagi Dan Ininya juga saya beli Di Tokopedia ya Ada Kalian cari aja Earcup Atau mungkin Earcup Atau mungkin Earpad ya Banyak yang nyebutnya Beda-beda Jadi ini adalah Mungkin ya Bukan tutorial sih ya Jadi ini kayak Menunjukkan ya kan Tapi bukan sombong Karena ini juga headsetnya Yang udah lama Dan ya Jadi Ya Bagus juga sih Kalau misalnya Kalian pake ya Tapi kalau misalnya Kalian komen Bang Kalau misalnya Ini ngangkat gitu Nggak estetik bang Nggak indah bang Nah memang Kalau misalnya kayak begitu Cuman Suaranya jadi lebih mantep Jadi lebih ngejepit Dan Kalau misalnya Kalian main gitu ya Udah 7.1 Udah surround gitu Udah bagus Dan kalau misalnya Kalian main juga kan Ini nggak diliatin gitu Kalian nggak ada sambil Lihat ininya kan Yang penting ya Bagus aja gitu ya Headsetnya Jadi cukup segitu doang Videonya Jangan lupa Untuk like, share, dan subscribe Dan kalau misalnya Kalian mau nonton Video tentang Mode Hardware yang lainnya Nanti saya akan Ada playlistnya Di channel saya ini Jadi kalau misalnya Kalian bisa lihat Disini adalah Lampu belajar Pak ya Karena ya Youtuber itu Budgetnya Ya kecil juga Jadi saya pake Lampu belajar ya Biar bagus juga Karena Tapi nggak biar bagus sih Biar hemat aja Karena kalau yang Lampu-lampu studio gitu Mahal ya Belum ada duitnya Jadi cukup segitu doang Videonya Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Redaktor Tegak Bekasiat Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax